oke halo teman-teman kali ini saya akan membagikan tutorial nanti ya teman-teman bagaimana caranya menampilkan itu menampilkan USB USB harddisk yang tidak terdetek setelah install ulang ya kemarin saya sudah install ulang namun ternyata hadisnya terdetek Bang harusnya kemana Bang Harbang harusnya kemana kok enggak ada oke tenang saya akan kasih solusi kepada teman-teman Oke pertamanya saya itu menggunakan harddisk yaitu dua harddisk ya dua harddisk satu tera dan berapa giga keluar 50 giga kalau saya tapi yang setengah tera itu enggak terdetek bagaimana solusinya Oke yang pertama Anda harus mengunjungi komputer dulu ya setelah itu di komputer ya bisa dilihat ini kan seharusnya yang 500 giga itu ada tapi disini enggak ada wadau dimana Oke setelah itu akan muncul seperti ini setelah itu kita klik kanan kita tekan manager setelah itu pergi ke storage teman-teman Oke storage Oke ini ada dua ya ternyata sudah kedetek tapi enggak muncul teman-teman itu ada multimedia media bentar ini kan multimedia ya multimedia ini multi-media dan teman-teman dan yang belum ke detek itu data Oke bagaimana caranya ini dia kita data yang ini akan 500 giga ini 500 giga kita tinggal klik kanan teman-teman klik kanan ada mos ya setelah itu kita pergi ke jeng driver letter setelah itu akan keluar seperti ini teman-teman Nah setelah itu kita add saja setelah itu kita pilih Assassin the following driver letter teman-teman kita pilih nama drivernya mau Z juga nggak apa-apa terserah dia aja ya Oke setelah itu kita akan seperti kita itu kill oke teman-teman Oke setelah itu akan muncul seperti ini kita klik ya saja nah setelah itu akan muncul ya teman-teman nice bisa dilihat ya tadi kan cuma 2 nah nah tadi kan satu ini ya yang ini sama yang ini setelah itu akan muncul yang ini teman-teman jadi jangan khawatir ini datanya enggak hilang waduh Oke mantap ya Oke jika anda ini solusi bisa mengatasi solusi anda jangan lupa di-like komentar kalau jika ada pertanyaan lagi dan jangan lupa di subscribe see you sayonara selamat menikmati